Hai Hai guys balik lagi ke segmen ngedit yuk bareng gue diet di sini so di video ini gue bakal buat tutorial Adobe Premiere Pro tutorial editing video yaitu tentang fake kamera movement yang dimana gambar atau videonya itu nggak bergerak tapi kita buat seolah-olah bergerak atau movement yang dimana movementnya itu bisa ngezoom terus panning ke atas ke bawah kanan-kiri dan yah masih banyak lagi fake kamera movement yang bisa kita adjust ini caranya gampang banget kok karena kita cuma main di efek kontrolnya bak aja dan mungkin udah banyak yang tahu juga tapi buat yang belum tahu let's go kita belajar bareng Oke jadi disini gue udah punya beberapa footage yang dimana satunya itu resolusi 1080 dan satunya 4k Kenapa 4k nanti bakal gue jelasin kita masukin footage yang 1080 dulu ini Oke ini yang 1080 nah caranya nih gampang banget kalian cuma mainin di efek kontrolnya aja di efek kontrolnya aja oke setelah itu kita masuk ke efek kontrol efek kontrol kalau udah tinggal mainin di skillnya aja contohnya seperti ini jangan lupa untuk hidupin keyframe nya dulu jadi keyframe ini adalah sebagai pertanda dari awal kalian adjust misalnya ini di 100 kalian ini menjadi titik awal Nah kalau kalian naikin lagi digeser lagi terus dinaikin maka keyframe terakhir ini sebagai batas untuk berhentinya efek kontrolnya ini bergerak kurang lebih seperti itu nah ini kan udah nih kita buat gambarnya seolah bergerak zooming gitu zoom zoom in mungkin ini kelambatan gue agak naikin dikit 105 103 120an mungkin ini footagenya ini juga kepanjangan sih gue cut dulu sebentar Oke 100 100 120 112an nah ini kan udah udah bergerak nih kalau kita play dia bergerak maju tapi majunya itu nggak kelihatan natural atau kayak nggak di di gerakin pakai slider gitu jadi biar kelihatan lebih natural kalau itu bukan oleh efek kontrol jadi kita di bagian keyframe nya ini yang udah ada tanda seperti ini diklik kanan lalu pilih auto bizir terserah sih bisa juga bizir continuous bizir tapi disini gue pilih auto bizir nah kalau udah seperti ini di akhirnya dipilih is in ini mungkin kelambatan juga masih jadi 100 ini aja 150 160an taruh di ujung terus kita play nah jadi kayak lebih pakai slider gitu bukan dimainin di efek kontrolnya aja oke footage yang kedua ini ini resolusi berapa ya ini 1080 juga ini mungkin gue pendekin lagi nah kalau sudah ini mungkin kita bakal mainin penning jadi kayak dipakein slider gitu penning ke kiri kanan nah caranya ini kita zoom dulu biar bagian itemnya nggak kelihatan nah ini batasnya seperti ini taruh nah kalau udah ini di klik lagi tagel animation atau keyframe nya lalu geser geser lagi kesini nah seperti itu baru deh kita masukin yang seperti tadi temporal temporal interpolation nya di auto bizir yang di ujungnya is in pas kita play mungkin kita undo aja dulu untuk melihat perbedaannya ini nggak dipakein auto bizir tadi ya tuh gerakannya kayak agak bener-bener nggak smooth gitu kan nah kalau dipakein auto bizir sama is in jadi movement nya tuh jadi lebih enak gitu saat pas di akhirannya tuh kayak ada jeda gitu nggak seperti yang tadi kan tiba-tiba langsung berhenti kalau ini apas mau berhentinya dia agak ngelambat gitu kita ulangin lagi saat nah lebih seperti itu ini mungkin di ujungnya gue hapus aja dulu jadi ngambil di bagian tengah aja sampai di logo gini misal ini di hapus tolong lagi eh kelambatan bos sini aja bentar 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 ini kayak gak beres nih kita mainin lagi di sampai di logo g di tengah eh salah salah ya bener-bener ini di is in pas kita play saat nah pas di ujung dia agak ngelambat oke yang ini udah dimasukin semua footage yang 1080 kita lanjut masukin footage yang 4k nah ini footage yang 4k kenapa 4k jadi seperti ini gini gue potong dulu kenapa 4k karena 4k resolusinya lebih gede tuh kan ya Nah kalau dimasukin di sequence 1080 ini kan sequence 1080 kalau 4k dimasukin di sequence 1080 dia jadi bakal ngezoom ah di di 50% an nah jadi ini misal ini kan awalnya 100 tuh skillnya terus kalau kita mau ngambil di footage 4k sebenarnya itu kita tinggal di downscale aja di 50 nah enaknya kalau di resolusi 4k maka gambarnya tuh bakal lebih detail lagi kalau pas di zooming seperti yang tadi seperti contoh yang ini nah ini kan di 1080 dia karena di zoom gambarnya jadi lebih apa ya jadi lebih kurang detail gitu tapi kalau di footage 4k oke pas di zoom di 100 di 100 ke atas itu detailnya masih dapat jadi saran gue sih kalau kamera kalian udah support 4k mau ngambil b-roll dengan fake camera movement ini enaknya set di resolusi 4k biar tambahnya biar gambarnya jadi lebih tajam seperti itu nah mungkin di selanjutnya ini kita zoom udah panning udah mungkin kita main di rolling jadi kayak dari ah di zoom out sambil di rolling seperti itu caranya ini di 100% aja ini terus rotation untuk main rollingnya itu kita main di mainin di rotation nya nah di seperti ini di 5 derajat ambil di bagian awal hidupin keyframe keyframe udah di skillnya juga di 150-an nah di 150 detailnya masih dapat kan jadi enaknya di 4k itu seperti itu nah itu hidupin keyframe lagi terus ininya juga posisi nah posisi kayaknya enggak ada posisi nah terus ininya di zoom out saat seperti itu terus rotation nya juga di mainin lagi oh ternyata posisi nya kita adjust juga ini di seperti ini aja eh bentar salah kita hidupin dulu keyframe nya terus di bagian akhir ini kurang tengah gambarnya nah jadi kurang lebih seperti ini kita ratain dulu biar gambarnya nggak biar gerakannya sama-sama sinkron gitu seperti sama aja seperti di awal tadi ini kita main di autobizir lagi terus di akhirannya is in lagi pas kita play saat tuh eh salah deng ini eh bener-bener ini rotation nya agak kurang 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 banyak mungkin di di 20-an coba deh terus kita mainin nah ini kayak lebih natural by handheld gitu kan walaupun ya enggak-enggak senatural handheld gitu tapi seenggaknya ini bisa bikin footage kalian jadi lebih apa ya jadi lebih menarik lah gitu daripada kita diem aja gitu kan b-roll nya nah jadi seperti itu jadi kalau kita play semuanya seperti ini hasilnya oke jadi segitu aja untuk video kali ini videonya cuma sebentar karena emang bikinnya gampang cuma mainnya di efek kontrol aja ya cara ini bisa kalian terapin kalau kalian gak ada slider atau yang males buat nge-panning di tripod cara ini bisa kalian pakai untuk bikin birau-birolan jadi ya segitu aja like dan subscribe oh iya gue lupa komen aja di bawah kalau kalian ada saran tentang segmen ngedit yuk ke depannya bahas tentang slow motion speed ramping atau timelapse ya dan lain-lain lah kalian bisa request aja di bawah insya Allah nanti gue buatin video tutorialnya jangan lupa like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi dan yang paling penting untuk mensupport channel kita agar makin berkembang gue Dayat meluncur selamat menikmati selamat menikmati how mundo